Halo, selamat pagi. Teman-teman, sekarang saya Buat dari Kota Kupang, NTT. Sekarang saya berada di Jembatan Habibi, jembatan yang dibangun oleh pemerintah Timor-Lesee untuk menghargai Bapak Almarhum Presiden Habibi. Saya dan rombongan Tekbondo, UT Pro NTT, baru selesai bertanding. Dan hari ini kita akan kembali ke Kota Kupang, NTT. Ya, mohon doa untuk semua. Ya, halo. Halo. Nanti kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi ikuti kejuaraan Tekbondo di Timor-Lesee dengan semangat yang baru di tahun 2020. Oke, ini sekitar di Jembatan Habibi. Cuacanya panas, sama seperti di Kota Kupang, NTT. Karena kita satu daratan, daratan timur. Oke, itu di belakang sana adalah Jembatan Habibi. Ini Sabam Habibi, pelatih Tekbondo anak-anak yang mengatakan anak-anak. Oke, kita semakin dekat, semakin dekat ya. Ini. Ya. Harus wajib. Oke, itu Sabam Alitu. Nah, pelatih POMSE. Pelatih POMSE dari Tekbondo Timor-Leste. Oke, ini Jembatan Habibi yang dibangun oleh pemerintah Timor-Leste sebagai bentuk penghargaan kepada beliau. Ya, ini Jembatan Habibi. Ya, teman-teman yang ke Timor-Leste, jangan lupa mampir ke sini, foto di sini. Ya, ini Jembatan. Ya. Oke, Jembatan Timor-Leste. Oke, Jembatan Habibi. Ya, Ponte Presiden Habibi. Ponte dalam bahasa Timor-Leste adalah Jembatan. Ini di sekitar, ya. Kita lihat. Oke, di belakang, di belakang saya. Nah, ini rombongan kami dari Kota Kupang-NTT. Oke, dari sini kita akan bertolak menuju perbatasan Mota Ain dan lanjut ke Kota Kupang. Perjalanan dari Kota Dili ke perbatasan Mota Ain sekitar 3 jam perjalanan. Dari Mota Ain ke Kota Kupang sekitar 6 jam perjalanan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.